Halo, toko reparasi terampil, Manny. Anda merusak? Kami perbaiki! Ini Manny. Halo, Manny. Ini aku, Ibu Alvarez. Halo, Ibu Alvarez. Bagaimana kabar Anda? Baik-baik saja, kan? Aku baik, terima kasih. Tapi aku butuh bantuan. Aku punya rumah boneka mainanku saat aku kecil. Ingin kuberikan pada anakku Susana. Tapi rumah itu harus diperbaiki. Oh, perkakas dan aku akan membantu dengan senang hati. Kami akan datang. Oh, terima kasih, Manny. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai nanti. Baiklah, perkakas. Kita akan bantu Bu Alvarez untuk memasang rumah boneka tuanya. Hai, Manny. Hai, perkakas. Silakan masuk. Seperti yang kau lihat, anakku sangat semangat menunggu kehadiranmu. Aku ingin punya rumah boneka sendiri. Dia tidak sabar ingin bermain dengan semua perabotan kecil. Dalam rumah boneka, semuanya ada di dalam kotak ini. Kalau begitu, jika diizinkan. Ayo, teman-teman. Kita mulai bekerja. Hmm, dindingnya dapat dipasang seperti ini. Kita akan kencangkan dengan sekrup. Oh-oh, atapnya hilang. Aku temukan. Tapi, atap ini tidak ada cerobongnya. Aku menemukannya. Ini ada perabotannya. Bagus sekali. Baiklah semua, kita pasang bahan-bahan ini bersama. Pat, kau bisa pasang paku di yang sel pintu? Baiklah. Aku palu. Halo, apa ada orang? Halo. Oh, halo, apa ada orang? Halo. Dia bisa melakukannya sepanjang hari. Apa, Pak Boneka? Ya, Manny dan Perkakas melakukan tugasnya dengan hebat. Tapi, kita belum selesai. Kita harus letakkan perabotan yang sudah kita buat ini ke dalam rumah boneka. Ayo, Perkakas. Ayo, mulai perbaiki. Putar balikan. Senjakan. Kami bekerjasama. Kami kerjasama. Memotong, mengukur. Ketuklah. Pukarlah. Seperti itu. Tugas kami berlain dan bekerjasama. Sebuahnya. Pemperbaiki. Yeay! Rumah bonekaku terlihat seperti baru. Terima kasih, Ibu. Aku suka sekali. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menghias begitu indah. Sama-sama, Susana. Kami senang melakukannya. Pak, saya sudah berusia. Kami senang melakukannya. Hi. I'm coming, Manny. Felipe, are you okay? Estoy bien, I'm fine. Just a little cansado, tired. Hey, I don't think Felipe's feeling so good. Oh, what's wrong, Felipe? I'm just a little cansado. Maybe you didn't get enough sleep last night. No, I slept muy bien, very well. I should not be tired. Maybe you're sick, Felipe. I'm not feeling sick. Just tired. What could it be? What was that? I don't know. There it is again. And again. What is that noise? Felipe, that noise, it's coming from your tummy. His tummy? It is Felipe's tummy. But why is your tummy making that noise, Felipe? Yo sé. I know why Felipe's stomach is growling. No comía desayuno. He didn't eat breakfast. You must be hungry, Felipe. Si. Tengo hambre. I am a little hungry. But why am I tired and out of energy? You don't have energy because you didn't eat a healthy breakfast. Desayuno, breakfast, is the most important meal of the day. It gives you the energy you need to work and play throughout the day. It's true. Look at us. We had a good healthy breakfast and we have lots of energy. I didn't realize breakfast was so importante. I need some breakfast. But there isn't any breakfast here. No hay desayuno aquí. Don't worry. I have an idea. I'll be right back. Okay. I got some healthy breakfast food from Mr. Diller's store. Good thinking, Manny. Now we can fix Felipe a healthy breakfast.